Hari ini bakalan seru banget nih. Hai! Gah! Ya ampun, apa itu? Keren kan? Ini punya aku. Aku tau. Halo? Aku bisa bikin yang lebih baik. Tunggu sebentar ya. Sabar. Ini dia. Sempurna. Paket? Terima kasih. Tada! Cantik kan? Dan gak perlu bayar sepeser pun. Luar biasa. Gak sekeren milikku. Lihat saja nanti. Ini dia. Hari Senin lagi. Lihat siapa yang datang. Dia pasti berharap bisa ikutan main. Pastinya. Eh, kamu pasti kalah nih. Wow. Lihat ah. Mainannya terlihat keren. Lihat gerakannya. Yang satu ini pasti lapar. Boleh nyobain gak? Eww. Enak aja. Hei. Boleh ikutan main gak? Sama kami. Jangan harap deh. Oke, oke. Terserah kalian aja. Mereka pikir mereka siapa. Kok bisa ada benda ini? Mereka gak mau minjemin mainannya. Oke, aku bikin mainan sendiri. Semua dimulai dengan ini. Oke, belum kelihatan sih hasil akhirnya. Tapi tunggu aja. Sekarang mulai kelihatan kan bentuknya. Kura-kura imut buatan sendiri. Sekarang bagian tubuhnya. Dan bagian atas botol ini sangat sempurna. Sudah nempel nih. Bagus. Ayo dong. Hei, gak adil. Mana ya? Nah, aku siap bermain. Yes, berhasil. Wuhu. Langsung aja yuk. Ehe, ehe. Oh yeah. Boleh ikutan gak? Pilih sendiri nih mau yang mana. Oh, aku mau yang ini. Yep. Giliranku. Oke. Hah. Kalian hebat juga. Tapi lihat nih kalau ahlinya beraksi. Siap. Lempar. Yes. Oh, ini luar biasa. Hmm. Enak ya. Yah, benar sekali. Yuk bikin pesta teh ini naik level. Dan aku punya sesuatu yang pas untuk itu. Penasaran gak? Ini dia pistol gelembung sabun. Pas buat memulai pesta. Let's go. Wuhu. Siap-siap untuk badai gelembung. Yeay. Banyak banget. Ada yang lagi seru-seruan nih. Benda apa itu? Harus ku ambil. Dadah. Main gelembung lagi yuk. Oke. Hah? Tadi ada di sini. Aneh banget. Kok bisa hilang sih? Pasti dicuri. Mainannya hilang. Jadi gak bisa senang-senang lagi. Oh, tidak. Jangan ngomong gitu. Lihat nih ya. Kita akan senang-senang lagi. Serahkan padaku. Aku punya solusinya. Bikin gelembung sebenarnya sih gampang. Hanya perlu beberapa lubang. Air sabun. Dan tiup. Hah? Gelembung. Coba gih. Hahaha. Iya. Tiup terus. Aku happy banget. Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Sekolah akan lebih seru kalau sama teman-teman. Terutama saat makan siang. Selamat menikmati. Masih ada lagi. Sedikit dikocok. Bagus. Oh, maaf. Makan terlalu banyak glitter ya. Astaga, banyak banget. Jangan khawatir. Gak apa-apa. Udah merasa lebih baik? Bu, jarak. Dia kenapa sih? Ah, muntahan glitter. Kayaknya bisa dipakai nih. Lihat balon yang kempes ini. Sekarang bisa diisi pakai glitter. Luar biasa. Tapi belum selesai. Pas banget. Lihat. Lucu, kan? Oh, ya ampun. Aku benci hari Senin. Halo, aku datang. Duduk dulu, ah. Halo. Hayo, aku bawa apa? Mana ku tahu. Penasaran deh. Apaan sih? Oke, oke. Biar ku tunjukin. Astaga. Boleh minta satu enggak? Pastinya. Wow, aku bisa mencumbau coklatnya. Yeay. Telur beneran? Kok gini sih? Seriusan deh. Kamu lebay banget sih. Kayaknya ada yang lagi iseng deh. Kamu kenapa? Lihat. Oh, aku tahu. Telur ini jauh lebih baik. Ini dia. Oh. Terima kasih banyak. Hmm. Oh. Baiklah kalau begitu. Apa yang istimewa dari telur ini? Eh, kok retak? Hei. Wow, luar biasa. Oh, gak adil. Halo. Kamu manggil aku? Ya. Oh, jijik. Apa? Aku ingin sesuatu yang keren. Aku bayar deh. Please. Oke, terserah. Tada. Selesai. Hah? Apa ini? Enggak keren nih. Hei. Balikin duitku. Oh, dia udah pergi. Aku gagal paham deh. Hah? Buat aku aja. Apa? Oke. Nih. Bagus. Empuk juga. Kamu lapar. Langsung makan aja. Hah? Kok bisa gitu sih? Biar ku coba. Luar biasa. Oh, dia muntah. Giliranku. Jangan lupa untuk mengunyah. Seru ya? Pelukan telur. Bosan. Uang tidak memberimu apa-apa. Nyebelin. Pakai ini gak banget. Ada apaan sih ini? Oke. Mama beresin ya. Sayang. Aku bosen, ma. Tunggu. Mama ada ide. Ayo belanja. Gak mau. Ya ampun. Parah nih. Sayang. Lagi sedih ya? Makan kue yuk. Gak. Gak mau. Terus apa dong? Aku tahu. Iya. Aha. Segera. Iya. Terima kasih. Cepat sekali. Hapus air matamu. Lihat. Mainan. Buat apaan nih? Buka dan temukan jawabannya. Dibuka. Apaan sih ini? Oh, cute banget. Bentuknya seperti kucing. Bulunya bisa dicabut. Ayo terus. Wuhu. Tolong jangan nangis. Biar mama rajut dulu. Oh, tidak. Tunggu sebentar. Dia bisa mainin benda ini. Jadi kayak seekor kucing. Wow. Hehehe. Jawabannya ada di tanganku. Hanya perlu sedikit berkreasi terlebih dahulu. Nah, bagus. Sekarang amankan saja seperti ini. Kemudian potong. Dan sekarang kita punya pom-pom. Kamu bisa membuat apa saja dengan ini. Seperti kucing kecil yang lucu. Mengemaskan. Lihat mama bikin apa. Hah? Untukku. Awww. Haha. Lagi, lagi, lagi. Lihatlah semua bulu ini. Sekarang aku punya dua teman baru. Besties. Awww. Awww. Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Mindi, selamat ulang tahun. Wuhu. Ah, kamu siapin ini untukku. Kejutan yang seru banget. Aku punya hadiah untukmu. Semoga kamu suka. Oh, wow. Aku seneng banget. Aku nggak sabar buka kadonya. Wah, kamu kasih aku hujam. Keren banget. Aku sampai nggak percaya. Boleh bantuin pasang? Sini. Eh, aku agak nggak yakin. Kayaknya ini bukan gaya aku. Jadi, kamu suka nggak? Iya, tentu dong. Eh, ya. Maaf, Molly. Kamu nggak suka. Warnanya nggak pink. Uh, aku nggak kepikiran itu. Aku gagalin ulang tahunmu. Tunggu bentar. Aku bisa pakai kotak ini. Lihat nih. Gimana menurutmu? Ini lebih pas. Sangat lucu dan gaya. Wow, keren. Kamu emang jenius soal fashion. Ya, aku tahu. Dia lagi ngapain sih? Oh, oke. Aku ngerti. Perhatikan baik-baik kelas. Ini soal yang rumit. Tapi, ibu hanya tunjukkan sekali saja. Oke, sekarang giliran kalian. Ayo, Mindy. Aku? Eh, coba aku pikir dulu. Jawabannya adalah empat. Yang keras. Empat. Ah, ucapkan lagi. Ibu nggak bisa mendengarmu. Seriusan. Aku bilang empat. Empat, empat. Masih nggak kedengeran. Ini yang terakhir ya. Empat, empat, empat. Nggak, nggak kedengeran. Suaramu terlalu kecil. Apa? Apa? Ini nyebelin banget. Maaf, ibu sulit mendengar. Harus ada cara lain. Tunggu, aku tahu. Sebaiknya aku mulai aja. Buat bingkai dari selembar kartu. Sempurna. Tempatkan plastik putih di bawahnya. Sekarang akan kupotong. Saatnya mendekorasinya. Segitiga ini akan jadi telinga. Lalu aku butuh pulpen hitam. Aku gambar dua mata. Nah, tambahkan hidung kecil lucu. Dan sedikit kumis. Tambahkan juga detail kecil sekarang. Oke, udah cukup. Ayo kita coba lagi. Harus berhasil. Aku gambar angka empat di plastik. Ibu, lihat kesini. Jawabannya empat. Oh, benar. Kenapa nggak bilang dari tadi? Bagus. Kamu benar. Hebat. Ibu terkesan. Emang butuh waktu. Tapi akhirnya sampai juga jawabannya. Wih. Aku tampak cantik. Aku lagi menyempurnakan pose manyunku. Shhh. Aku lagi konsentrasi nih. Aku harus menghapal ini. Eh, perutku keroncongan. Aku harus makan sesuatu. Tapi nggak apa-apa. Aku punya camilan di tasku. Hmm, permen enak. Aku suka cacing jeli. Karena juicy dan kenyal. Hmm, enak. Eh, boleh minta satu nggak? Please, please. Oke deh, nih. Asik. Oh iya, ini endes banget. Mantep banget. Eh, oke. Kayaknya dia suka permen. Untung aku masih punya banyak. Aku coba popcorn, ah. Tampak enak. Aku suka banget. Boleh coba popcorn nggak? Ayolah, pasti seru. Ambil deh. Kamu emang terbaik. Ini pasti enak banget. Kamu abisin semuanya. Makannya dikunyah nggak sih? Semoga dia nggak suka keripik deh. Uh, keripik favoritku. Boleh aku icip-icip nggak? Kamu bercanda ya? Bagi dong. Hmm, enak banget. Nggak bisa begini terus nih. Aku punya ide. Eh, ada Spider-Man ya? Aku tuangkan keripik gaudinya Mindy. Harus cepat nih. Hah? Kayaknya aku telat lihat dia. Udah lah. Ada yang bisa bikin kamu terhibur. Potong bentuk hati di kartu ini. Lalu tarik garis di bagian bawahnya. Semuanya harus lurus ya. Dan buat lebih banyak garis di atasnya. Lalu tempelkan lingkaran kuning besar di tengahnya. Dan tempel lingkaran kecil di sekeliling kartu. Sekarang bisa dibalik. Tempelkan selembar plastik di atas bentuk hati. Pastikan mulus tak bergelombang. Kemudian lipat satu sisi kartu. Berikan lem di atasnya. Sekarang tempelkan sisi lainnya. Tekan sedikit. Bentuknya seperti kantong keripik kentang. Masih banyak yang harus dilakukan. Ambil selembar kartu kuning dan gambar oval di atasnya. Lalu potong. Tinggal ikuti alurnya aja. Aku butuh banyak oval. Aku masukkan ke kantongnya. Eh, Mindy. Lihat yang aku punya. Ini untukku. Oh, wow. Ini hari keberuntunganku. Hmm, air liurku menetes nih. Tunggu sebentar. Rasanya aneh. Eh, ini bukan keripik. Aku nggak ngira kamu bakal makan. Dia nggak akan menemukan keripik yang asli. Ini aneh banget. Topi harus tetap hangat. Bagus. Yakin mau pakai semua itu? Panas lho. Aku mau jalan-jalan. Ya, berpakaian seperti itu. Sekarang bukan musim dingin lho. Terus? Tidak sayang, terlalu panas. Gimana kalau kita buat salju sendiri? Menggunakan tepung maizena dan sedikit air. Sekarang aduk-aduk. Oke, lihat nih. Keren. Lihat. Padat dan kemudian meleleh. Seperti salju beneran. Tuh kan, kamu pasti suka. Dikit lagi aku pasti menang. Ayo, harus fokus. Hampir kelar. Hei, kok gini sih? Tidak ada koneksi internet. Eh, nggak adil. Kalau begitu main ini aja deh. Segala sesuatunya sudah aman terkendali. Oh iya, ini dia. Tangkap! Hah? Masalah internet lagi? Ayo dong. Konyol. Yaudahlah. Apa? Bateraiku habis. Seriusan nih. Eh! Sayang? Oh, kamu kenapa? Baterainya habis. Sabar ya, sayang. Gimana kalau pakai ini? Keseruan akan segera dimulai. Dipersembahkan oleh kardus ini. Dengan penempatan yang cermat, kamu bisa bikin apapun. Hmm, lihat? Sempurna. Sekarang satukan semuanya. Lalu pasang talinya. Bagian ini sedikit rumit ya. Berhasil! Kasih foto dulu. Mau coba main? Hmm, aku nggak paham. Lihat ya. Gerakinnya begini. Wow! Mau nyoba dong? Silahkan. Wah, seru habis. Oh, aku main game kesayanganku. Hei anak-anak, hari ini kita mau masak. Ambil pasta dan air mendidih, oke? Air mendidih? Kamu seriusan mau ngikutin pelajaran ini? Aduh, aku jadi ikut muap. Hei, kamu lihat apa di HP? Ikutan ah. Hmm, masukkan garam. Hei, kalian bahkan tidak mendengarkan. Halo? Hei! Video ini keren. Iya kan? Perhatikan sekarang! Uh-oh. Iya. Kalian harus membuat pasta. Ayo, nyalakan kompor kalian. Mulai! Ibu ngawasin lho. Mulai memasak. Jangan lihat aku. Aku punya ide yang lebih baik. Aku siap bikin makanan ini. Masukkan primadonanya. Apa yang lebih baik dari saus tomat? Ekstra pepperoni tentunya. Tambah terus. Yummy! Kelihatan enak. Sekarang kasih sedikit bumbu. Dia buat pizza sendiri. Aku juga bisa. Tapi aku lebih suka sandwich. Oh, ya. Yummy! Peperoniku, sayang. Harus ada saus tomat. Nah, sudah siap. Oh, tidak. Gara-gara bersih nih. Maaf. Oh, biar ibu bantu. Ambil ini. Pasta? Apa? Masukkan dan aduk. Oh, terima kasih. Saatnya membalikan keadaan. Pertama, tambahkan madu. Bagus. Sudah cukup nih. Sekarang tambahkan air. Selanjutnya, gelatin. Kemudian aduk deh. Bagus. Masih ingat pastanya? Tancapkan hingga menembus permukaan. Hampir selesai. Terlihat seperti sarang lebah, kan? Cute abis. Kamu suka kan lebah kecil? Ini bahkan pakai madu asli. Misi sarang lebah selesai. Oh, punyaku juga sudah selesai. Oh. Waktunya habis. Mari lihat hasilnya. Hmm, kelihatannya enak. Tapi nggak pakai pasta. Neh. Tapi yang ini? Kreatif banget. Bagus sekali. Tepuk tangan. Yeay. Aku berhasil. Ya, terserahlah. Saatnya untuk makeover. Kamu butuh gaya baru. Tampilan ini cocok buatmu. Percaya deh. Ini adalah tren terbaru. Aku hampir selesai. Oke, udah. Kamu terlihat seperti telur. Apa? Hei, apaan sih ini? Boneka ya? Apa nih isinya? Uh, kayaknya bagus. Langsung tarik aja. Wow, menakjubkan. Keren abis. Lucu banget. Rambutmu kenapa? Biar ku benerin. Aku punya ide. Serahkan padaku. Aku akan membungkusmu dengan busa. Pasang tabung ini di tanganmu. Jangan lupa kakinya. Warna kuning ini akan terlihat luar biasa. Aku suka tampilan ini. Permisi, aku mau lewat. Wow, lihat. Tapi mainanku lebih baik. Hei, lihat nih. Apaan sih? Lihat dong. Ah, singkirkan benda itu dari ku. Dia ketakutan. Uh, mainan lagi. Taruh di sini. Bagus. Tapi kok tamu-tamuku belum datang? Mereka seharusnya udah datang. Kenapa begini sih? Astaga, aku perlu mandi. Bau. Di sana ada apaan sih? Nyebelin banget. Aku perlu melihat lebih dekat. Sulit dipercaya. Hei, kenapa sedih? Kamu baik-baik aja. Bukannya sudah jelas. Seharusnya aku tuh lagi pesta. Terserahlah. Boleh pakai kamar mandimu nggak? Bauku nggak banget nih. Oke, silakan. Aku nggak peduli. Wow, berhasil. Kamu baik banget. Wow, kulitku bakal glowing. Tunggu sebentar. Kenapa? Kenapa? Aku harus menghiburnya. Tapi gimana caranya? Tunggu, aku punya ide. Aku butuh kantong plastik. Lalu ambil sabun busa. Masukin aja. Sudah cukup. Sekarang ganti warna. Isi sampai penuh. Hasilnya bakalan cantik banget. Sudah cukup. Hei, ini untukmu. Semoga kamu suka. Eh, ini apa? Kamu butuh benda ini. Ini dia. Aku bingung deh. Tunggu, aku ngerti. Lubangin kantongnya. Buat bikin pola. Sudah selesai. Sekarang tekan kantongnya. Busanya akan keluar dari lubang. Lalu bisa dihapus. Ulangi lagi. Keren abis. Seru banget deh. Terima kasih banyak. Yuk tekan dengan keras. Wow! Aduh. Oke, itu terlalu keras sih. Maaf ya. Haha, menurutku sih seru banget. Lempar busanya. Hei, jangan gitu dong. Boleh minta sodanya nggak? Cheers! Oke, aku siap. Mari kita mulai. Terima kasih, Bu Guru. Harus ngapain nih? Seriusan deh. Pelayan. Sini. Peralatanmu, Nona. Nah, gitu dong. Pakai kuas ini aja. Hmm, aku punya ide. Astaga. Mendingan kamu aja deh. Aplikasikan secara perlahan. Ingat, lebih sedikit lebih baik. Tidak, tolong jangan. Jangan gerak. Geli. Sebaiknya aku mulai. Gak banget deh. Harus gimana nih? Wow, slime. Mungkin aku bisa pakai ini. Lengket. Aku punya ide. Ya, semoga berhasil. Harus menonjolkan fitur wajahnya. Oke deh, Bu. Ayo kita mulai. Haha, seru abis. Tambahkan di slimenya. Ambil bulu mata palsu. Sekarang untuk makeupnya, tambahkan sedikit bedak. Jangan lupa konturnya. Ah, oke. Wow, ini adalah sebuah mahakarya. Wow, itu menarik. Ini memalukan. Ini bukan bagian dari pekerjaanku. Kamu tampak fantastis. Itu kentang bukan sih? Aku sih tidak perlu khawatir. Jangan jahat gitu dong. Aku kan udah usaha. Hmm, kok gini ya? Tunggu. Aku tahu harus ngapain. Iya, ini pasti berhasil. Aduk slimenya seperti ini. Iya, emang terlihat berantakan. Ini adalah bagian dari rencanaku. Satu hal lagi. Hei. Kamu manggil aku. Ada apa? Kamu harus lihat ini. Dia mengawasimu. Iyuh, menjijikan. Singkirkan benda itu. Ini untukmu. Hentikan. Wow, dia ketakutan. Lihat deh. Wow, dia sudah pergi. Terima kasih. Sama-sama. Terus gimana? Kurasa pelajaran ini sudah selesai. Wow, selamat menikmati, sayang. Iya, kita udah bahas hal ini. Sejujurnya. Keren banget. Oh, aku tak percaya. Halo, ikan kecil. Kalian mau berenang kemana? Lily? Tunggu. Oke, sayang. Mama mau satu foto kamu bersama ikan. Oh, lucu banget. Gah, sebentar. Halo? Wah, airnya banyak banget ya. Wow, itu hiu putih besar ya. Dor! Kena kamu. Keren. Ya iya, tentunya. Ceritakan semuanya. Ma! Mama! Ayo dong. Apa? Aku ingin lihat ikan itu. Sekarang! Ehm, kamu gak boleh masuk ke sana. Mama gak mau kamu kecewa. Tara! Ikan punyamu sendiri. Wow, berenang lebih cepat. Boleh, Kak? Mungkin itu bukan ide yang bagus. Please, Ma. Aku janji jadi anak baik. Maafin, Mama. Kita gak bisa ke sana. Enggak. Maaf. Tunggu. Ayo, stop nangisnya. Enggak. Sebentar. Jangan khawatir. Mama akan pikirkan. Ini akan membuatku keluar dari masalah ini. Mulai dengan selotip bening, lalu potong sebagian kecil. Berhati-hatilah. Letakkan dan taruh plastik ini di atasnya. Itu ikan. Lihat? Tempel selotip di atas ikan. Setelah tertutup rapat, Tarik bagian luarnya. Pegang dengan stabil dan mantap. Kemudian perlahan suntikan dengan resin. Jangan terlalu cepat, oke? Lihat tuh, selotipnya mulai menggelembung. Ini sebenarnya cukup keren. Hampir tampak seperti air. Bagus. Seperti di bawah air. Ya kan? Tampak berbeda dari setiap sudut. Banyak gelembung kecil. Keren banget, Ma. Makasih. Siap atau tidak, ini hari ujian. Aku udah siap banget ujian. Aku udah belajar dan semuanya. Peralatannya juga udah lengkap. Pensil nomor satu aman. Semoga aku bawa barang yang tepat. Pensil nomor dua. Dan pensil nomor tiga. Gak satu pun yang berfungsi. Masa sih? Hei. Ada apa? Punya pensil? Oh, oke. Nih. Makasih. Hmm. Untung aku punya cadangan. Seriusan. Apa cuma aku yang punya pensil? Eh, nyebelin. Nih. Eh, tunggu. Aku masih butuh pensil. Eh, kalian sudah selesai belum? Santai aja, bro, ngapusnya. Aku gak punya waktu lagi. Eh, waduh. Guys. Eh. Yes. Oke, aku harus cepat. Eh, aku mikir dulu. Kayaknya sih, B. Aduh. Kemana penghapusnya? Masa sih gak ada satu penghapus pun? Gimana nih? Celaka berat. Ih. Sepatunya kemana? Apa-apaan? Eh. Tunggu. Aku tahu. Aku akan bikin penghapus sendiri. Isi cangkir silikon ini dengan lem panas. Langsung tancapkan pensilmu dengan cepat. Cepat sebelum mengering. Lihatlah. Sekarang celupkan ke dalam glitter kuning ini. Pastikan semuanya tertutup glitter. Nah, ini sudah jadi. Ini dia. Penghapus baru. Dan benar-benar berfungsi, kan? Mantul. Fiu. Aku akan pilih A. Super fantastis. Lily. Lihat ini. Oh, pistol lem panas kamu. Maaf. Aku lupa. Saatnya dipencet. Tahan. Aduh. Yang ini. Ayo. Bagus. Mantap. Kembali ke yang ini. Hah? Tuan Unicorn. Jangan sakiti aku. Oh, tidak. Tidak. Jangan. Aaaaaah. Apa? Hah? Ternyata kamu. Tunggu unicorn-nya. Wajahnya. Aku punya ide. Ugh. Cari harta karun dulu, ah. Oh, ya. Dapat. Dan aku tahu nih harus ditaruh di mana. Tentu saja biar aman. Hampir selesai. Mau lihat nggak? Kamu ngapain di situ? Kamu kepo ya? Tunggu sebentar. Itu. Ingus. Parah banget. Jorok. Hidungmu nggak banget deh. Kamu tahu kan harus ngapain? Bersihin. Ayo. Oh. Ayo. Oke, oke. Kerja kerasku sia-sia. Emang. Eh, tiba-tiba aku dapat inspirasi nih. Kalau kamu mau yang lengket dan lembek. Lupakan harta karunmu dan gunakan ini sebagai gantinya. Langsung aja. Dan tidak, ini bukan ingus. Masukin ke plastiknya. Lihat. Telinganya bikin imut deh. Awww. Jadi kayak unicorn. Unicorn yang sangat cantik pastinya. Cara. Selesai. Yuck. Halo. Lihat nih. Kamu suka nggak? Hah? Wow. Ini buatmu. Aha. Terima kasih. Empuk banget. Dan lihatlah warna-warna yang cantik itu. Luar biasa. Pas banget. Aku jadi terlihat seperti remaja sungguhan. Wow. Oke banget. Molly emang punya selera yang luar biasa. Halo. Ngapain kamu di kamarku? Apaan sih? Minggir, Gi. Aku lagi sibuk. Oh ya. Sini in. Dan anting-antingnya. Ya ampun. Padahal lagi seru. Hm. Kamu emang nyebelin. Uh. Oh, mama. Em, aku bisa jelasin. Ini tuh cuma, em. Jangan sentuh barang-barang mama. Oke. Hehe. Emang enak. Aha. Jangan ngetahuin aku. Berani ngetahuin? Selotip ini akan beraksi. Paham? Atau mungkin aku bisa bikin yang lebih bagus? Perhatikan ya. Kalau mau punya perhiasan sendiri, tinggal bikin aja. Uh. Ya. Potong. Kemudian tambahkan ke sini. Cantik. Sekarang gulung semuanya. Lihat. Potong deh. Tempelkan satu di sini. Kemudian lipat bagian ini. Keren kan? Ku bikinin khusus buatmu. Beneran. Aku happy banget. Oh, cuma gini aja kok. Terima kasih. Oh, sama-sama. Oh, aku butuh camilan. Tolong. Tenang dong. Aku akan cari makanan. Tapi apa ya? Sesuatu yang manis, gurih. Semuanya dong. Keringkan air matamu. Makanan datang. Banyak nih. Lihat. Ini adalah hari keberuntunganku. Ayo, sini. Hah? Dengan tangan-tangan kotor itu? Oh, jangan gitu dong. Nggak denger. Hei. Sebelah sini. Banyak kuman. Halo. Berhenti makan dulu dong. Menjijikan. Kamu bukan bosku? Oh, ya? Iya. Hei. Lepasin. Ayo. Jangan harap. Uh, hentikan. Tanganmu masih kotor ya? Lihatlah semua warna itu. Hmm. Aku pinjem dulu ya. Jangan gerak, oke? Merah, udah. Waktunya untuk warna biru. Bagus. Dan sekarang kita melukis. Harus menutupi semuanya. Sekarang untuk jari-jarinya. Haha, geli. Sekarang untuk acara puncaknya. Jangan sampai belepotan. Dan angkat. Oke, tunggu ya. Oh, ya? Percayalah pada prosesnya. Giliranku, giliranku. Oh, em... Ah, akhirnya selesai juga. Wow. Ini seperti sebuah mahakarya kakak Brady. Iya, benar. Sekarang mari kita makan. Ayo. Hmm. Hmm, hmm. Yum. Hari terbaik yang pernah ada. Dengar, aku punya. Mama lagi meeting nih. Maaf ya. Ah, mainanku terbang. Hentikan. Hentikan. Di bawah sini seperti ada terowongan. Ini buat apa sih? Kemudian... Eh, kok mati? Kenapa nih? Ah, eh, lagi-lagi. Mama tuh lagi kerja. Cari uang. Terserah mama aja deh. Hei, kamu makan apa? Siniin. Mama. Sabar ya, sayang. Wow. Apa itu? Ayo sini lihat. Oke. Wow. Rumah. Mau duduk? Orang-orangannya lucu. Dia lagi sibuk. Oke. Yuh. Saatnya kembali bekerja. Oh, hai semua. Jadi seperti yang kukatakan sebelumnya, mengenai kontrak. Papit, papit, papit. Happy banget sih. Pipip, mundur. Astaga. Helikopter balon datang. Hau. Gah. Upsis. Maaf, mah. Pasti kacau deh. Oh, berantakan. Setidaknya masih ada cadangan. Yah, kejadian lagi. Jangan gitu dong, sayang. Maaf. Dadah. Mau kemana? Uh-oh. Balonnya. Hmm. Saatnya otak seorang ibu bekerja. Bakalan seru nih. Balonnya sudah terisi tepung. Lihat deh. Ini dia. Hah? Wah, balonnya imut banget. Terima kasih. Selamat bersenang-senang. Hampir aja. Hampir selesai. Skorku tinggi banget. Main game gak berguna lagi. Nih, kenapa gak baca buku aja sih? Hah? Gimana ya? Aku sih suka lebah. Kertas ini bakal berguna nih. Wow. Ya ampun. Tidak. Jangan dirobek dong. Nah, sampai mana tadi? Belokan tajam. Main ini aja. Lebih baik untuk ketangkasanmu. Uh, seru juga. Hmm. Tapi HPku. Aku gak bisa main game pakai ini. Main HP aja. Oh ya? Gimana dengan ayam ini? Hei, dia pakai topi. Wow. Terima kasih. Dia bisa duduk di sini di dekatku. Sekarang tarian ayam. Wow. Dia bertelur, lihat. Lakukan lagi. Ayolah, satu lagi. Uh, rusak. Gak banget deh. Kenapa nangis? Ayamnya rusak. Lihat aja sendiri. Gak bisa. Apa? Aku tahu solusinya. Pertama, gambar tangan dulu. Letakkan ibu jari seperti ini. Sekarang tutup celah ini. Lalu kasih detailnya. Warnain. Lihat deh. Sudah siap untuk digunting. Ikuti saja garisnya. Pelan-pelan aja. Nah, lihat. Lihat, ada satu lagi. Ini dia bagian serunya. Siap. Rekatkan bagian ini. Selesai. Hah? Apa itu? Ini adalah seekor ayam. Lihat. Ini telurnya. Ya ampun. Pinjem dong. Nih, buatmu. Ini dia. Ambil HP-nya dulu, ah. Mama kan juga mau main. Love you, ayam. Hei, gimana kabarmu? Udah dulu ya. Ada yang bisa saya bantu, pak? Aku mencari anak. Oh, Anda beruntung. Kami ada stok baru hari ini. Coba aku lihat. Wow, dia tampak hebat. Aku pilih dia. Tapi apakah dia berambut coklat? Maaf, pak. Cuma ada yang rambut pirang. Apa? Yaudah deh, kembali memilih. Ada lagi yang lain. Oh, ini meyakinkan. Ya, ini dia. Aku pilih dia. Maaf, dia sudah dipesan. Sepasang suami istri baru aja memilihnya. Tapi kamu punya banyak pilihan. Gak ada lagi. Menurut kamu, ini baru tiba di mejaku. Pilihan yang jarang dan unik. What? Hmm, aku tertarik. Eh, ini bercanda ya. Sepertinya aku suka. Aku ambil ini, Nona. Sudah kuduga itu pilihanmu. Sapa putri barumu? Ayo, jangan malu-malu. Kamu akan sangat bangga. Wow, lihat dia terbang. Jadi, apa dia cuma bisa terbang? Wah, lihat itu. Keren banget. Hai, papa. Aku suka air yang bahagia. Peluk aku. Ah, aku jadi terharu. Padahal udah janji gak akan nangis. Banyak banget yang harus dibersihkan. Tapi udah hampir selesai. Sekarang aku bisa bersantai. Hah? Apa yang kududuki? Oh, tidak. Apa yang kulakukan? Duh, gawat. Mungkin dia gak akan sadar. Ya, gak mungkin sih. Ini rusak. Aku harus sembunyiin ini. Pura-pura aja gak pernah terjadi. Bersikap biasa aja. Hei, mama. Lihat Yoyoku gak? Mama? Oh, enggak. Dan udah pasti mama gak ngerusakin. Aneh juga mama bilang gitu. Oke, aku cari lagi. Fiu, hampir aja. Hah? Suara apa itu? Datang dari luar. Dimana sih? Aku tersesat tanpa Yoyoku. Pasti ada di sekitar sini. Yoyo, dimana kamu? Ini bikin hatiku hancur. Lihat dia. Dunia jadi lebih gelap sekarang. Seharusnya itu aku. Aku harus lakukan sesuatu. Maksudku, ini salahku. Kamu mau coklat? Enggak, terlalu kecil. Gak apa-apa. Lihat mama punya apa. Aku cuma ingin Yoyoku. Permen gak bisa gantiin Yoyo. Tunggu, aku tahu. Gimana kalau semangkuk sereal favoritmu? Ini akan menghiburmu. Enggak, gak mau. Aku kehabisan ide. Tunggu, mama punya ide. Kamu pasti suka. Potong dua lingkaran dari selembar karton. Oleskan sedikit lem pada salah satunya. Dan buat pola di atasnya. Lalu tempelkan kedua lingkaran jadi satu. Dan tekan. Lalu beri lebih banyak lem di atasnya. Aku udah buat dua lingkaran merah dari kertas. Pastikan agar lingkaran menempel. Lalu ambil sepidol. Gambar lingkaran besar pada kertas merah. Dan aku isi bagian tengahnya. Pastikan tetap berada di dalam garis. Lakukan hal yang sama pada lingkaran merah lainnya. Selanjutnya aku butuh pensil. Buat lubang kecil di bagian dalam karton. Dan masukkan potongan pensil. Tempelkan lingkaran karton lainnya. Lalu lilitkan tali di sekelilingnya. Ini Yoyo buatan sendiri. Lihat yang mama punya. Mama buat khusus untuk kamu. Hah? Coba aku lihat. Apakah ini Yoyo? Yuk kita coba. Iya, akan ku coba. Wow, berhasil. Keren banget. Mirip Yoyo lama aku. Yuk, aku menyelamatkan hari ini. Ini jauh lebih bagus dari yang rusak. Hah? Hah? Ini udah pagi ya? Oh tidak, aku ketiduran. Aku harus bergegas. Aku gak mau terlambat. Wah, apa yang baru saja terjadi? Aneh. Yaudah, aku gak punya waktu untuk ini. Aduh, jari kakiku. Sakit banget. Tunggu sebentar. Enting-antingku hilang. Hari ini makin nyebelin. Harus segera ketemu antingnya. Ayolah, di mana sih? Gak bisa ketemu. Kira-kira di mana ya? Mama! Ada apa, sayang? Apa itu? Aku gak bisa nemu anting-antingku. Ini gawat parah. Semuanya baik-baik aja. Mama di sini. Kenapa ini terjadi? Mama akan mencarinya. Hmm, gak ada di sana. Tidak ada. Gak ada tanda-tandanya. Maafkan, Mama, sayang. Tunggu sebentar. Kayaknya Mama punya ide. Ya, ini pasti berhasil. Aku butuh popit dan lem. Isi cekungan dengan lem. Seperti ini. Aku harus cepat. Jangan sampai lem mengeras. Sekarang, ambil penjepit kertas. Patahkan sebagian. Celupkan dalam lem. Setelah lem mengeras, lepaskan dari popit. Lalu, warnai dengan cat. Aku pakai cat merah tentunya. Jangan sampai ada lem yang terlihat. Lalu, tunggu sampai catnya mengering. Dan gunakan spidor untuk menggambar titik hitam. Gambar seperti membuat pola. Hmm, kayaknya lima titik cukup. Oh, ini lucu banget. Tapi ini belum selesai. Celupkan ke dalam glitter emas. Ini bikin jadi berkilau. Dan harus ada pasangannya. Gimana menurutmu? Ma, Mama punya apa? Wow, keren. Coba aku lihat. Antingnya cantik banget. Suka banget. Mama bahagia. Gimana kelihatannya? Itu bunyi ponselku. Ada pesan. Gak mungkin. Aku dapat kencan. Asyik banget. Gadis kecilku tumbuh sangat cepat. Aku berangkat dulu. Senang-senang ya. Kita lihat apa yang ada di TV. Oh, ini kayaknya bagus. Tunggu, apa itu tadi? Halo? Ada orang di sana? Ah, aku suka kehidupan kriminal. Menang banyak. Nona, pelankan suaranya. Makan permanwoli. Hmm, ini rasa stroberi ya? Uh, ini kayaknya bagus. Tunggu, apa itu? Sayang, lari. Eh, siapa itu? Apa yang terjadi? Serangan siluman. Hah? Hah, sudah kuduga kamu akan melakukan itu. Ayo kalau berani. Ayo. Kamu membuat kesalahan besar, bro. Anaknya itu punya yoyo. Ini kesalahanmu sendiri. Apa? Oh-oh. Perasaanku gak enak deh. Ambrug. Tunggu, ini bisa kita obrolin dulu. Halo, polisi. Eh, maafkan aku. Aku udah kapok kok. Hebat, sayang. Yeay. Pasti kamu suka akhir yang bahagia, kan? Kalau kamu bisa kekuatan super, apa yang akan kamu pilih? Beritahu kami di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk share video ini ke temanmu dan subscribe channel kami untuk nonton video serupa lainnya. Gunting sedikit di sini. Gunting sedikit di sini. Tampak bagus. Bosen banget deh. Beneran deh, guys. Kelas ini yang terbaik. Hei, Molly. Ada sesuatu di belakang telingamu. Ada apa? Wah, dari mana ini? Emang kamu pesulap, ya? Bisa jadi. Wah, keren banget. Aku jadi dapat ide. Aku butuh banyak kardus dan beberapa spiral. Sekarang aku bisa membuat kotak. Udah hampir jadi. Ya, udah selesai. Mindy, coba lihat ini. Hah? Apaan sih? Wah, kamu yang membuatnya. Kamu belum lihat bagian terbaiknya. Lihat, dia makan koinnya. Cukup keren, kan? Ayo coba lagi. Aku udah ngarepin kamu bilang gitu. Aku harus fokus. Aku nggak mau bikin kesalahan. Hmm, ada upil bandel nih. Hah? Apa itu? Ini kitiku. Aku tahu, imut, kan? Boleh aja kalau iri. Aku mau itu. Lihat deh. Eh, Molly. Aku boleh pegang nggak? Tentu. Eh, canda, deng. Tertipu. Ih, nggak asik deh. Kamu nggak boleh pegang kitiku. Eh, dia jahat banget. Akanku balas nanti. Aku akan potong kartu ini jadi dua. Dan aku butuh lem. Beri lem di sekeliling tepinya. Aku punya kartu panjang bergerigi. Aku tempelkan ini ke lem. Lipat ujungnya agar berbentuk jadi kotak. Gulung kertas ditusuk sate. Taruh ini di dalam kotak. Aku udah membuat slot pada kartu ini. Ini jadi bagian atas kotak. Tarik kertas melalui slot. Lalu beri gambar. Dan selesai. Molly, lihat ini. Ini kartun Hello Kitty. Cukup keren, kan? Apa? Dari mana kamu dapat itu? Andai aku juga punya. Cuma ada satu cara. Gimana kalau kita tukeran? Kamu tahu yang aku mau, kan? Asik. Ini beneran sepadan. Sangat lembut dan mengemas, kan? Wow. Baru kali ini lihat yang kayak gini. Ini hal terbaik di dunia. Aku bisa main ini sepanjang hari. Alaram udah diatur. Saatnya tidur. Kayaknya masih ada yang lupa. Tapi apa? Tunggu sebentar. Aku lupa ada ujian. Gawat. Parah ini. Aku harus belajar. Semoga belum terlambat. Oke. Aku bisa. Cuma materi satu semester kok. Seberapa sulit sih? Aku capek banget. Tapi aku harus lanjut. Serius belajar ya? Mama bawa inca milan. Ah, mama terbaik. Mama tahu. Hah? Apa itu? Aku lagi ngapalin nih, mah. Lampumu kedip-kedip. Hmm, pasti ada yang salah. Dan rusak deh. Gawat. Semoga kamu gak takut gelap. Tunggu. Aku punya ide. Ya, ayo. Aku gambar hati di atas cangkir kertas. Lalu gunting gambarnya. Tempatkan selembar kartu bundar di atas gelas. Dan tusukkan batang kayu ke gelas. Aku butuh banyak kartu bundar. Aku akan menumpuknya dan buat lubang di kartu dan gelas. Masukkan lampu ke dalam gelas. Dorong batang kayu ke dalam kartu bundar. Jadi deh lampu meja lucu. Oh, Mindy. Ini akan bantu kamu belajar. Oh, wow. Ini yang kubutuhkan. Sempurna. Semoga berhasil, sayang. Kamu pasti bisa. Ya, rasanya aku bisa. Buku ini menarik banget. Tapi membaca itu kerja keras. Dan bikin lapar. Aku butuh makanan. Untung aku udah siapin. Aku mau makan permen. Hmm, enak banget. Bahagia rasanya. Gak ada yang bisa merusak ini. Kamu pikir boleh begitu? Buang permen ke tempat sampah? Ini gak adil. Lagi enak-enaknya. Kamu tahu aturannya. Ibu kecewa padamu, Mindy. Sekarang baca bukumu. Aku lebih cerdik dari bu guru. Aku punya banyak permen di persembunyian. Enggak, aku gak bisa. Bisa gak ya? Pasti ada cara untuk memakannya. Tunggu, aku tahu. Gunting bentuk awan dari selembar kartu. Lalu tempelkan mata dan mulut di atasnya. Oleskan lem di sekeliling tepinya. Dan tempelkan busa di atasnya. Aku juga butuh ritsleting. Ini membuat buku catatan lucu. Tapi juga bisa umpetin yang lezat. Hmm, ini bagai pelangi manis. Beres deh. Guru gak akan tahu. Mindy, kamu lagi ngapain? Enggak bu. Hmm, baiklah. Jangan ganggu waktunya milku. Sunny, lihat. Wow, kamu berbakat banget. Aduh, sakit tahu. Tunggu, jepitan rambutku. Rusak deh. Ini kan favoritku. Maaf banget ya. Kamu mau ngapain? Akanku perbaiki jadi lebih bagus. Aku cuma butuh selotip nano. Taruh suntikan di tengah. Lalu bungkus dengan selotipnya. Rekatkan selotip di sekeliling suntikan. Pastikan merekat dengan kuat. Sekarang dipanaskan. Ini bagian serunya. Suntikan resinnya sampai jadi gelembung. Tampak bagus. Tapi masih ada yang harus dilakukan. Aku tambahkan kelopak bunga dan di sekeliling gelembungnya. Ini yang terakhir. Jadi, pita rambut cantik. Ini untukmu, Sunny. Hah? Apa ini? Wow, aku gak percaya. Cantik banget. Kamu baik, Alex. Oh, iya dong. Sekolah selalu bikin lapar. Aku butuh camilan enak. Apa? Es krim? Kamu tahu aturannya. Ah, kirain itu cuma humor ironis. Jangan lakukan itu, Sunny. Gak ada pilihan lain. Lihat tanda ini. Hmm, mungkin aku bisa membantu. Aku butuh selotip nano. Aku lipat aja. Lalu isikan resin biru. Tapi pastikan selotipnya mereka terapat. Nah, kayak gini. Aku akan hangatkan perlahan. Siap untuk digunakan. Ini dia resinnya. Aku ingin selotipnya menggembung. Wah, keren. Aku membuat kerucut waffle dari kartu. Tampak seperti es krim. Hmm, yuk tambah rasa lain. Hehe, kenyal banget. Wah, gak mungkin. Itu untukku. Keren abis. Aku ingin meremasnya. Rasanya seru banget. Ini yang kubutuhkan. Makasih, Alex. Hmm, rasanya enak. Tapi udah habis. Buang aja ke tempat sampah. Cabut, ah. Harus segera ke kelas. Aku gak mau terlambat. Wah, tolong, tolong, tolong. Oh, tidak. Gantungan kunciku. Tidak. Kenapa? Kenapa ini terjadi sih? Mungkin dia gak apa-apa. Semoga bisa. Heeh, apa itu? Duh, parah banget. Jadi gantungan kunciku hilang. Tunggu. Aku punya ide. Mungkin aku bisa pakai selotip ini. Perlu dicoba. Tapi aku harus buat yang lucu. Tambahkan stiker jantung hati. Lalu lipat selotipnya. Dan buat lingkaran. Tambahkan selotip kecil di bagian atas. Pastikan tetap menempel. Lalu tekan kedua tepi bawah jadi satu. Buat semacam kantung. Oke, aku butuh selotip lagi. Rekatkan di bagian atas. Lakukan yang sama di bagian bawah. Supaya aman. Aku seneng dengan hasilnya. Tapi ada satu lagi yang harus dilakukan. Aku harus membuatnya jadi gantungan kunci. Kaitkan ini ke selotip. Sempurna. Ini jadi bagian kebanggaan di tasku. Lebih keren dari yang kubayangkan. Saatnya masuk ke kelas. Pelajaran kali ini adalah tentang simetri. Halo? Apa? Ceritain semuanya. Bagus. Aku tahu kita harus ngapain. Tunggu. Kamu lihat nggak? Di sana. Huruf X dan palu. Ayo. Menurutmu apa artinya? Hah? Nggak ada apa-apa. Sudah keduga. Atau kita bisa pakai ini. Aha. Langsung aja ya. Wuhu. Hampir berhasil. Wow. Sulit dipercaya. Ruang rahasinya. Dan ruangan ini punya kita. Kursi beanbag. Keren. Tunggu. Aku kan punya camilan. Tunggu, Molly. Kucing ini bisa bicara. Hei. Itu milikku. Kata siapa? Kataku. Sini in. Hei. Ini milikku. Ya ampun. Dia nyebelin banget. Gini baru benar. Lantai ini keras. Udah habis. Hei. Hah? Oh, maaf. Tersepahlah. Aku benci sampah. Tapi aku suka mendaur ulang. Tunggu saja sampai kamu lihat hasilnya. Kasih selotip dulu. Nah, sempurna. Bikin yang banyak, ah. Bagus. Untung temanku sering minum. Halo, tempat tidur botol. Dan untuk mempercantik segalanya, selimut yang nyaman dan bantal. Wow, sempurna. Oh ya, ini luar biasa. Gimana menurutmu? Lihat? Kamu dapat tempat tidur itu dari mana? Aku bikin sendiri dong. Sekarang terasa seperti di rumah sendiri. Bagaimana dengan semua benda itu? Waktunya beres-beres. Kayaknya bisa diberesin nih. Eh, ada sarang laba-laba. Ada apa nih? Ada tikus kecil. Kok kayak beneran ya? Aku kan bisa pura-pura. Hei. Apa? Lihat. Apa? Aku menemukan sesuatu. Sudah mati. Tikus. Tunggu, itu bukan tikus beneran. Kena deh. Kamu gampang ketipu. Oh, komik. Terlihat seperti sampah. Tunggu. Apa? Kita bisa pakai ini. Mengerti kan? Oh, oke. Oh ya. Saatnya untuk berkreasi nih. Dimulai dengan lapisan dasarnya. Terlihat bagus. Tada. Halaman satu. Ikuti saja bentuk raknya. Oles lagi dan teruskan. Bisa pakai sebanyak mungkin. Jangan lupa sisi-sisinya. Sangat mudah. Lihat. Wow. Tampak keren. Sampah ini harus pergi. Dadah. Kamu suka kan? Ini keren abis. Tapi tunggu. Masih ada lagi. Siap? Yes. Ayo. Hah? Oh ya. Barang-barang kita. Taruh buku-buku ini dulu. Yap. Muat banyak barang. Lihatlah betapa menakjubkan nyerak ini. Jadi beda banget ya. Iya. Bahkan ada ruang buat si tikus ini. Lihat. Pas kan? Iya. Tunggu. Apa? Ya ampun. Gampang ditebak. Haha. Yaudah lah ya. Aku suka hasilnya. Persis kayak yang kita mau. Dan ini punya kita berdua. Iya benar. Kita emang luar biasa. Begitu juga dengan ruangan ini. Cute banget kan? Molly? Oh. Aha. Aku pasang atapnya. Hampir selesai. Nyaman banget ya. Oh. Pastinya. Anak-anak. Kalian di mana? Eh. Selimutku mana? Oh. Itu dia. Fiu. Jauh lebih baik. Dadah. Kan lagi dipakai. Semua akan baik-baik saja. Nanti kita benerin. Ayo mikir. Ini dia. Harus tepat sasaran. Oke. Aku pasti bisa. Aduh. Hei. Hati-hati. Maaf. Kayaknya lebih baik aku pergi. Terserahlah. Akhirnya aku bisa fokus. Tambah selotip lagi. Dan cat juga. Hei. Lihat. Sempurna. Jangan lewatkan keranjang ini. Persis seperti beneran kan? Keranjangnya keren banget. Siap. Yuk cobain dulu. Siap. Iya. Lihat. Oh. Ayo turun sini. Berhasil. Rambutku gak banget deh. Ayolah. Rambutmu tebal sekali, Barbie. Begitu bervolume. Oh. Oh. Hei. Jangan dadah-dadah deh. Aku lebih butuh benda itu. Oh ya. Kata siapa? Hei. Berhenti. Ini milikku. Tunggu. Bola aku. Aku lupa kalau ada bola. Wah. Oh ya. Asik. Tega banget sih, Molly. Tunggu. Aku punya ide bagus. Dan itu melibatkan benda yang sangat besar ini. Kardus emang serba guna. Mari kita lihat. Kenapa harus pergi ke lapangan kalau mau main? Aku bisa main di sini. Cuma perlu garis yang tepat. Lihat benda ini? Ini akan menahan karet gelang. Biar jadi gawangnya. Jangan lupa bolanya. Wuhu. Coba lihat deh. Main yuk. Wow. Oke. Aku duluan ya. Uhuhu. Sekarang giliranku. Uhuh. Lihat. Enak aja. Hah. Aku berhasil. Seru banget. Permainan yang menyenangkan. Oh iya. Ayo main lagi. Rasa jeruk. Tidak. Seriusan deh. Nggak banget. Aduh. Hmm. Nggak. Jangan. Uh. Aku nggak mau makan rambut. Ayo. Lepas dong. Nah. Uh. Sekarang bahkan lebih buruk lagi. Kamu nangis. Kamu nangis. Ada apa? Nih. Lihat. Oh. Jangan khawatir. Biar aku yang beresin. Tunggu. Nah. Gini baru bener. Dirakit dulu. Tadah. Tadah. Keren kan? Lihat lubang itu. Langsung masukin aja. Kocok dulu. Jauh lebih cantik dengan semua dekorasi ini. Bagian ini menyimpan permen lollipopmu. Emang keren sih. Sapa dulu sahabat barumu. Nah. Langsung cobain aja sendiri. Kubuka ya. Wow. Paham kan? Nggak mungkin. Nggak ada rambut lagi. Hmm. Tugasku sudah selesai di sini. Hai Jasmine. Yuk langsung aja. Iya. Aku juga udah nggak sabar. Lihat nih. Slime ku banyak kan? Bakalan seru nih. Lengket abis. Waktunya sprinkles. Sekarang pakai tangan. Udah nggak sabar nih. Rasanya aneh. Tapi aku suka. Remas-remas. Terus tarik. Wow. Luar biasa. Aku nggak bisa berhenti main slime. Apa? Seriusan deh. Ini beneran nggak adil. Andai aku juga punya slime. Tapi aku cuma punya bungkus coklat kosong. Tunggu. Apa ini? Marshmallow. Wow. Lihat deh. Aku tahu harus ngapain. Semprotkan krim ke dalam mangkuk. Sudah cukup. Lalu tambahkan marshmallow. Sprinkle hati ini cute banget. Selanjutnya aku butuh pengering rambut. Biar leleh deh. Sekarang langsung pakai tangan aja. Beneran kayak squishy. Wow. Lihat. Aku jadi takjub. Dan rasanya luar biasa. Apa itu? Tunggu. Ini nggak bisa dimakan. Wow. Lihat gelembung-gelembung itu. Wow. Beneran cantik. Sungguh ajaib. Kelas terbaik yang pernah ada. Tunggu. Kok hilang? Oh. Sekarang aku jadi sedih. Ada apa sih sebenarnya? Tunggu. Aku punya ide. Oh. Pelayan. Oh. Ya, Nona. Kami mau gelembung. Ayo tunggu apa lagi? Eh, sebentar ya. Hmm. Gelembung. Aha. Ini yang kubutuhkan. Wah lucu nih. Bebek yang imut. Aku beli ya. Nah, kelar deh. Ayo cepat. Gelembung sabunnya, Nona. Kwek-kwek. Oh wow. Luar biasa. Ayo buat gelembung. Wow. Ini lebih baik dari perkiraanku. Oh. Aku boleh nyoba nggak? Apa? Enak aja. Beli sendiri dong. Jahat. Oh. Aku tahu. Aku bisa pakai ini. Sempurna. Aku punya ide. Langsung buka aja. Terus tuang deh. Sudah cukup. Sekarang ambil mainannya. Masukin ke dalam campuran gelembung sabun. Selanjutnya aku butuh sedotan. Ini dia. Tarik mainannya. Tiup pakai sedotan. Kemudian kajaiban pun terjadi. Wow. Lihat deh. Keren. Lihat aja sendiri. Bergerak ke atas. Sekarang bisa diletusin. Haha. Sungguh luar biasa. Hah. Kamu ngomong apa sih? Hei. Aku mau coba dong. Gak boleh. Apa? Seriusan deh. Gimana kalau begini? Oh, oke. Nih, ambil. Semoga kamu suka ya. Pastinya. Biar aku bantuin. Wow. Aku suka jadi orang kaya. Tidak ada yang bisa merusak momen ini. Tunggu sebentar. Aku lupa sesuatu. Hari ini hari ulang tahun Molly. Aku harus kasih sesuatu. Untungnya aku sudah merencanakan semuanya. Seharusnya gak sulit kok. Telepon dulu ah. Eh, halo. Aku butuh bantuanmu. Oke, sampai jumpa. Sekarang tinggal nunggu. Wow. Kuenya cakep. Kelihatannya enak. Udah dapet kue nih. Kue. Selesai. Hmm. Apa selanjutnya? Ah, perlengkapan pesta. Waktunya belanja. Sempurna. Ada begitu banyak pilihan. Uh, cantik banget. Kita butuh gelas. Sejauh ini aman. Dekorasi sudah selesai. Dan sekarang untuk hal yang paling penting. Hadiahnya. Molly suka apa ya? Hewan favoritku adalah lumba-lumba. Mereka tuh lucu banget. Oh, aku suka banget. Lumba-lumba ya? Aku ada ide. Aku cari lumba-lumba. Lumba-lumba. Eh, oke. Ini akan menjadi hari yang sangat istimewa. Sudah siap. Apa yang terjadi di luar sana? Halo? Siapa di sana? Mendingan aku selidikin dulu. Selamat ulang tahun. Wah, ya ampun. Wow. Kue yang luar biasa. Dan topi pesta. Jangan lupa hadiahnya. Jangan repot-repot. Kamu baik banget sih. Seru banget. Wow, lumba-lumba. Kok kamu tahu sih? Biar kuwarnai. Beneran gemes deh. Tinggal bagian ekornya. Gimana? Seperti sebuah karya seni, kan? Ini adalah ulang tahun terbaik yang pernah ada. Terima kasih, Jasmine. Sama-sama, Bestie. Aku suka banget sama unicorn. Gak pernah bosen deh. Habisnya lucu sih. Andai aku bisa jadi unicorn. Hei. Kamu lucu banget. Saatnya pertunjukan. Akan ada petualangan ajaib. Aduh. Malu-maluin aja. Au. Apaan tuh? Ah, please deh. Gak berjalan sesuai rencana. Aku nyerah. Aku gak bisa jadi unicorn. Apa yang terjadi? Wow, lihat tempat ini. Seriusan deh. Unicorn yang malang. Ia memiliki begitu banyak harapan dan impian. Tunggu bentar. Kamu, kamu unicorn. Biasa aja dong. Lihat baju ini deh. Beneran luar biasa. Tunggu bentar. Ada yang salah nih. Gak bergaya sama sekali. Gak bisa begini nih. Kamu butuh makeover. Mari kita lihat isi lemari ini. Astaga, ini pakaianmu. Lebih buruk dari dugaanku. Please deh. Di mana selera fashionmu? Maksudku, lihat deh. Kamu seriusan mau pakai baju ini. Hei, astaga. Kamu ngapain sih? Aku bakal jadi teman yang baik. Satu hal lagi. Tidak, bukan ini. Kok bisa ada benda ini sih? Tunggu sebentar. Bakalan berguna nih. Selipin pita melalui karet elastis ini lalu ikat deh. Tambah lebih banyak pita. Gunakan warna yang berbeda. Tambah terus pitanya. Lapisi karetnya dengan sempurna. Sama seperti ini. Oh, Jasmine. Wow, sulit dipercaya. Menakjubkan. Aku gak pernah punya rok seperti ini. Terima kasih. Sama-sama. Gosok terus. Aku ingin gigi yang berkilau. Udah selesai. Tapi sepatuku? Wah, kacau nih. Harus dibersihin. Pakai sabun ini. Hmm, ternyata gak berhasil. Aku harus cari cara lain. Yuhu, sebelah sini. Apa kabar, Besti? Payah nih. Lihat sepatuku. Wow, menjijikan. Sini aku bantuin. Kamu butuh ini. Selamat bersenang-senang. Busa cukur? Seriusan nih. Cobain aja deh. Langsung semprot ke sepatuku. Harus banyak busanya. Sudah cukup. Kasih warna ah. Segini pasti cukup. Hmm, gak ah. Gini baru bener. Tuang cat di atasnya. Percayalah, aku tahu apa yang kulakukan. Ganti warna. Biar kayak pelangi. Hasilnya pasti luar biasa. Udah gak sabar nih. Nah, udah. Sekarang bagian serunya. Saatnya pakai tangan. Rasanya aneh ya. Tapi seru juga loh. Saatnya untuk dibilas. Ini dia hasilnya. Wow, berhasil. Sepatuku terlihat luar biasa. Sulit dipercaya. Bagus banget. Waktunya ngemil. Hmm, enak banget. Dilarang nyemil di kelas. Hah? Apa? Beneran gak adil. Apaan nih? Halo. Tunggu. Ada yang gak beres nih. Unicorn yang satunya kemana? Kita gantian. Oke deh kalau begitu. Terima kasih buat bukunya. Lihat nih aku punya apa. Keren kan? Jangan bilang siapa-siapa ya. Lihat nih. Masukin permen ke sini. Unicornnya lapar nih. Sekarang bagian serunya. Tekan ekornya. Keluar permen deh. Apa? Gak mungkin. Namanya juga unicorn. Hmm, lezat. Kalian ngapain disana? Uh-oh. Acting dulu. Gak ada apa-apa kok. Ups. Awas aja ya. Jangan macam-macam. Ini kesempatanku. Yuk coba pakai coklat. Buka lebar-lebar unicorn kecil. Langsung isi aja. Oke, pasang kepalanya lagi. Ada yang kurang nih. Gula yang manis. Masukin ke dalam cetakan ini. Cukup. Langsung aja. Kamu lihat gak? Wow. Minggir. Aku harus nyobain. Udah ngiler nih. Ini dia. Kayak ada pesta di dalam mulutku. Rasanya lezat. Gantian dong. Enak aja. Tapi sekarang giliranku. Lepasin. Gak mau. Uh. Oh tidak. Lihat akibat perbuatanmu. Itu salahmu. Gak apa-apa. Aku punya cadangan. Iya. Aku juga. Iya. Tablet. Ini dia. Silakan. Terima kasih. Apa? Gak adil. Oh ya? Iya. Wow. Kok kita bisa ada di sini? Menarik. Sempurna. Cukup. Perhatikan. Oh. Kalian berdua bisa gak? Bu guru menantang kita. Bu guru menantang kita. Kayaknya sih gitu. Tunggu bentar. Yah. Ngerti kan? Selesai. Apaan sih? Aku harus gimana nih? Ya ampun. Jauh-jauh deh. Uh. Tunggu sebentar. Apa ini? Aku gak ngerti deh. Selembar kertas. Aku mikir dulu. Tunggu. Aku tahu. Waktunya menggunting. Oke. Jangan sampai kena jari. Nah. Mulai terlihat familiar. Tunggu sampai kamu lihat hasilnya. Ayo dikasih warna. Paham kan maksudku? Tapi aku butuh sesuatu yang lain. Oh. Bentar ya. Gak lama kok. Janji. Dia melihat apa sih? Udah aman belum? Jangan pedulikan aku. Hanya perlu sedikit tanah ini? Hah. Hampir aja. Tapi itu sepadan dengan risikonya. Ini adalah bahan ajaib. Bagus. Udah dingin ya. Aku hanya butuh sedikit. Sempurna. Sekarang mulai bekerja. Lihat. Bisa jadi begini. Dan kantong ini bikin gak berantakan. Ya. Taruh di atasnya. Aku punya layar teman-teman. Sekarang tekan. Balikan. Dan voila. Aku baru saja membuat tablet sendiri. Bisa buat menulis loh. Bagus ya. Ngiri kan? Oh. Kok kamu bisa bikin yang kayak gitu sih? Hei. Oh. Akhirnya. Gimana cara nyalainnya? Halo. Halo. Oh Molly. Ya. Entahlah. Tolongin dong. Akan kutunjukkan padamu. Lihat ini. Ini adalah magnet. Nah. Lihat sekarang. Oh. Wow. Terima kasih. Keren. Oke. Waktunya habis. Kami sudah selesai, Bu Guru. Sungguh inovatif. Kayaknya kalian berdua bisa dapat nilai A. Yeay. Kita dapat nilai A. Tapi apa yang terjadi dengan tanamanku? Tempat ini pasti berhantu. Wow. Aku gak telat kan? Aku datang. Wow. Oh tidak. Aku jatuh. Wow. Kocak banget sih. Sangat memalukan. Dan tidak ada lagi air. Aku sial banget sih. Oke anak-anak. Kamu baik-baik aja. Apa yang kamu lakukan, Molly? Aku? Gak ada. Sudah cukup. Saatnya belajar. Oke. Harus gimana ya kali ini? Nih, buatmu. Terima kasih. Hei. Gelas kosongku. Kayaknya bisa dipakai nih. Aku tahu. Tapi pertama-tama waktunya menggambar. Tunggu sampai kamu lihat hasilnya. Bakalan lucu banget. Hmm, cukup warna pinknya. Lubangin dikit. Tepat di bawah mata. Nah. Lihat. Hei. Aku tahu. Semuanya cute banget. Hanya 300 dolar. Hanya 300 dolar. Murah banget. Lihat aku punya apa. Ehem. Waktunya hampir habis. Oke. Hei si kecil. Mari kita campur dulu. Bisa muat banyak nih. Hanya butuh sedikit air. Langsung aja. Sempurna. Ini adalah bahan istimewanya. Tunggu sampai kamu lihat apa yang terjadi selanjutnya. Ini dia. Kocok-kocok. Panggilan alam. Keluarin aja semuanya. Wih. Bagus. Terserahlah. Lihat punyaku. Si kecilku menangis terseduh-seduh. Dia lagi sedih banget tuh. Oke. Itu keren sih. Bagus sekali. Kalian baru saja mendapatkan nilai A+. Bagus sekali. Luar biasa. Yes. Squishy ku kenyal banget. Hati-hati. Jangan salah jalan. Ups. Wah. Seru banget. Kamu gak apa-apa. Hah? Apaan tuh tadi? Yuhu. Bangun. Apa yang terjadi? Aku? Aku dimana? Coba deh. Satisfying banget. Gambarku imut banget. Ini glitter favoritku. Berkilau banget kan? Wih. Sekali lagi. Jadi berantakan. Aku suka. Apaan tuh? Apaan tuh? Glitternya banyak. Aku jadi dapet ide. Halo? Ada orang di dalam? Hmm. Kayaknya kosong. Duh. Ada orang. Aku butuh tisu toilet itu. Tapi baunya. Bleah. Dapet. Bau banget. Kevin makan apa sih? Permisi. Aku cuma tanaman. Gak ada yang perlu dilihat. Yes. Semua yang aku butuh ada di sini. Oh. Kamu ngapain? Lihat aja sendiri. Bungkus kertas gambar di gulungan tisu toilet. Terus gambar deh kayak gini. Lalu masukin balon ke dalam tabung. Tarik turun bagian bawah balonnya. Pastiin balonnya gak lepas. Ambil spidol buat gambar wajah di balonnya. Bikin sekreatif mungkin ya. Masukin kertas ke tepi tabung buat bikin kakinya. Sekarang aku pilihnya mainan remah sendiri. Lihat nih. Wow. Ayo main bareng. Kawat. Tisu toiletnya abis. Duh. Bakalan sakit nih. Lihat. Kekuatan sihirku bisa bikin balonnya bergerak. Wah. Kok bisa sih? Cobain deh. Aku juga mau sulap. Kok gak bisa gerak? Kayaknya rusak deh. Nih. Aku bongkar rahasianya. Pakai ini. Coba ya. Wah. Bergerak. Seru banget kan? Gawat. Awas. Yara. Wow. Hampir aja. Sekarang aku gak bisa main lagi. Udah ilang. Gak apa-apa. Jangan sedih. Aku punya solusinya. Potong dan bentuk selembar kertas kayak gini. Terus lipat jadi kubus. Ambil selotip biar gak kebuka. Buat kubus kedua. Dan rekatkan lagi. Lipat kubusnya jadi bertumpuk. Dan pasang selotip di sisi lainnya biar jadi engsel. Ulangi proses tadi tiga kali lagi pakai kertas warna-warni. Susun kubusnya jadi satu persegi panjang. Dan mulai rekatkan semuanya. Lipat kubusnya. Dan pasang selotip lagi di sisi lainnya. Lanjutin sampai selesai ya. Abis itu. Hias kubusnya pakai stiker emoji. Pilih aja emoji favoritmu. Kamu bakal dapet emoji yang beda tiap ngebalik atau ngelipat kubus ini. Lihat nih. Terus. Ini apa sih? Hmm. Lumayan seru juga. Keren. Ini buat kamu. Ya iyalah. Wow. Au. Sihir apa ini? Lihat apa yang aku bawa. Mau coba? Seru banget loh. Aku suka yang biru. Hmm. Aku milih kamu. Silahkan masuk. Tinggal pasang tutupnya. Lalu ini bagian serunya. Remas-remas. Oh. Satisfying banget. Ini harus masuk ke awan. Masukin aja. Masukin aja. Nyang-myang. 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 Bisa tolong fotoin aku. Senyum. Awas. Ada yang dateng. Ups. Nanas. Dari mana coba? Hmm. Aku jadi dapet ide. Ambil selembar kardus dan potong jadi bentuk kayak gini. Lalu pakai catokan ke persegi busa ini. Taruh busanya di pola lingkaran dan dorong kelereng ke dalamnya. Jadi busanya berlepuk. Sempurna. Ulangin terus sampai semua lubang di kardusnya terisi. Sekarang, oles lem layak makan ke kardus. Pastiin semua sisinya teroles lem ya. Tempel busanya di atas dan tekan biar merekat. Balikin kardusnya dan taruh potongan busa lain ke sana. Dorong gelembung busanya pelan-pelan ke lubang ini. Abis itu, ambil segaris busa gini buat bikin tepinya. Pasang di sekitar kardus. Pasang lebih banyak garis busa kecil secara horizontal. Potong busa hijau buat bikin daun nanasnya. Popit nanas tropisnya jadi. Berhasil. Wah, seru banget. Nih, cobain juga. Tunggu dulu. Hmm, ini bukan tersangkaku. Nah, ini baru benar. Tersangka sudah ditangkap. Maksudku, nanasnya. Eh, halo? Hmm, permen loli-nya enak. Hei, apa kabar? Oh, makanan emas berkilau. Aku pengen nyici permen loli. Pergi sana. Jangan berisik. Aku nggak tahu isinya apa, tapi pengen banget. Yuk, kita makan. Hmm, iuh, aneh banget. Oh, lihat deh. Oke, oke. Cakep banget, kan? Kenyal-kenyal gitu. Coba deh. Hmm, oke. Makasih. Wah, kayaknya ada yang nyangkut di gigimu, deh. Udah, remes aja. Udah, remes aja. Wah, iya. Pempuk banget. Aku suka. Hah? Kok udah abis? Aku punya ide. Sini deh. Oh, oke. Aku paham. Yuhuuhu. Yuhuuhu. Pelayan. Ini yang kita butuh. Pertama, ambil semangkuk coklat putih dan lelehin. Tiup balon dan tuangkan coklatnya ke sana. Mungkin agak berantakan. Pastiin balonnya tertutup. Abis itu, tunggu coklatnya mengeras. Nih, ambil. Wow, denger deh suaranya. Seru banget. Ya kan? Bikinnya juga gampang. Aku suka. Seru parah. Idemu bagus. Kerjaanku gak ada habisnya. Gaji juga gak seberapa. Hmm, satisfying juga. Ini coklat ya. Hmm. Aku udah bosen sama mainan ini. Buat aku ya. Oh, aku tahu. Jangan. Ini dia. Aw, mungil banget. Gak salah pilih. Tinggal diputer. Wah, dia bisa berubah. Dari dinosaurus jadi mobil. Wow, keren banget. Eits, ini punya aku. Ih, aku kan cuma pengen pegang. Tapi, aku punya ide lebih bagus. Potong lingkaran dari selembar plastik. Bikin lubang di tengah. Lalu taruh di selembar kertas. Kita gambar unicorn dan bikin beberapa bagian kertas ya. Jiplak deh unicornnya. Pindahin kertasnya. Dan warnain unicornnya. Ambil bagian tengah fidget spinner. Dan taruh ke lubang di tengah plastik. Langsung puter. Dan unicornnya bergerak. Unicornku lucu, kan? Kayak lagi lari. Esi, lihat. Kamu? Kamu punya unicorn? Jadi kehipnotis? Ups, tapi aku pinci mobilmu ya. Hah? Pilih yang mana ya? Hmm, aku bingung mau mainin apa. Oh, yang ini seru. Aku pengen banget main ini. Keluarin gelnya kesedotan. Sekarang tinggal tiup. Berhasil. Langsung jadi balon nih. Tinggal dipuntir sedotannya. Rasanya juga kayak balon. Coba yang biru. Ah. Bisa meletus gak ya? Oh, satisfying. Oh, apaan tuh? Aku pengen punya balon juga. Yang aku punya cuma permen ini. Aku ngiri. Bentar, aku tau cara bikin balon sendiri. Fiuh, berat banget. Kamu ngapain bawa microwave? Aku mau bikin balon. Tapi permen ini harus dipanasin. Sekarang, nyalain dulu. Harusnya sih cukup. Jangan lupa sedotannya. Celupin sedotan ini ke permen leleh. Abis itu, tiup. Udah gitu balonnya bisa aku makan. Enak. Wow, pinter banget. Jadi pengen coba. Uh, rasanya gak enak. Apa? Hei, bangun! Hah? Jawab persamaan ini. Aku? Ibu bercanda. Aku gak sepintar itu. Masa sih? Hmm, aku punya ide. Semoga ini berhasil. Akanku sedot semua pengetahuan kesuntikan ini. Wah, banyak banget informasinya. Semua jadi milikku. Wow, lumayan pengar. Ayo kita mulai. Harus benar jawabannya ya. Gak masalah. Jadi cuma segini doang nih. Terlalu mudah. Waduh, ini gak mungkin banget. Mungkin ibu yang salah menilaimu. Waktunya sekolah lagi. Ambil bukuku dulu. Dan masuk kelas. Oh! Eh, PRku. Sini aku bantuin. Eh, makasih. Maaf ya. Enggak, gak apa-apa. Eh, untungnya. Ah, jatuh lagi. Duh, gak bisa gini terus nih. Hmm, aku tahu. Ayo mulai. Ini untuk kamu. Wah, gimana cara bikinnya? Nah, saatnya untuk kilas balik. Aku harus bantu Jasmine. Dan pena 3D ini akan menyelamatkan harimu. Mulai dengan bentuk spiral. Sekarang tinggal berkreasi. Mencurahkan jiwa senimanku. Sekarang bentuk yang klasik. Gak ada yang ngalahin klik kertas. Aku yakin dia pasti suka ini. Lucu kan? Gimana kalau bintang? Dia selalu dapat nilai tertinggi. Bintang untuk seorang bintang. Beres deh. Tinggal dijepitkan ke kertas. Gampang banget. Beneran. Yuk masuk kelas. Perhatikan semuanya. Pelajaran dimulai. Bapak ingin kalian buat ini. Ayo tunggu apa lagi? Waktu berjalan. Jangan tertinggal. Waduh, aku payah kalau di bawah tekanan. Ayo mulai. Mestinya gak terlalu sulit. Tampak bagus. Jangan sampai kalah dari Jasmine. Oh, jadi gitu. Tuh, pensilku patah. Ini sih bencana. Pensilku juga patah. Eh, Pak Guru. Mesti ada-ada aja anak-anak ini. Nih, pakai ini. Tangkap. Ayo mulai. Siapa takut? Ayo dong. Kamu gak akan menang. Kita lihat aja nanti. Aku adalah mesin rautan pensil. Sekarang bisa selesaikan gambarnya. Waktunya hampir habis. Letakkan pensil kalian. Kita lihat hasil karya seni kalian. Lihat. Bagus sekali. Sangat kreatif. Tunggu sebentar. Waduh, amburadul. Belum pernah lihat yang kayak gini. Memalukan. Kalian harus tanggung jawab. Gak bisa begini. Tanding lagi. Kamu nantangin orang yang salah. Hih, please deh. Gimana dia? Waduh, dia ngerjain dengan baik. Hmm, aku tahu harus apa. Aku butuh selotip. Mesti pakai kecerdasan level tinggi. Nah, ini baru cerdas. Aku berhasil. Kurasa aku menang. Aku gak butuh ini. Apa? Kok bisa? Aku kalah. Nyebelin. Eh, lihat channel ini nih. Jadi, Shakespeare mencoba untuk kalian dengerin ibu gak? Tucu banget. Mantap. Oke, akan ada konsekuensi. Saatnya ujian. Ibu bercanda ya? Aku benci kalau bu guru suka gini. Untungnya aku selalu siap. Semua jawaban ada di sini. Kita pasti akan lulus. Gak bisa gitu. Gak boleh. Eh, serius? Kenapa? Bu guru kejam banget. Sudah kuduga. Jadi, udah kufoto di ponselku. Selalu selangkah lebih maju. Aku emang pintar. Oh, ide bagus. Dilarang pakai ponsel. Simpan ponselnya. Nyebelin banget. Namanya coba-coba. Aku tahu. Taruh aja di kotak pensilku. Cerdik, kan? Yah, keduluan dia. Hmm, terus mesti gimana nih? Tunggu. Aku tahu. Ambil selembar kertas buku, lalu tempelkan ke ponsel. Pasti berhasil. Taruh dalam buku catatanku, jadi tersamarkan. Ada apa ini? Ponsel? Kamu tahu aturannya, kan? Eh, jadi gini, bu guru. Kamu gimana, Jasmine? Hmm, gak nyontek tuh. Baiklah, itu bagus. Ibu akan mengawasimu, Justin. Huh, berhasil. Tandukmu lucu banget sih. Jadi kepingin punya tanduk. Pakai krim ini aja deh. Semprot langsung aja. Biar kayak tanduk yang runcing. Wow, lebih baik dari bayanganku. Yuk, kasih sprinkle. Jadi tambah oke nih. Wow, waktunya selfie. Kamu ngapain sih? Eh, aku pergi dulu ah. Emang kenapa sih? Tunggu, seriusan nih. Kirain hasilnya bakal bagus. Ini semua salahmu. Aku ketipu. Wow, apa yang terjadi? Hei, gimana kabarmu? Eh, hai. Parah nih. Apaan tuh? Hadiah dari aku. Ini dia yang kubutuhin. Syukurlah kita temenan lagi. Mulai aja deh. Pertama, gaya rambut. Oke, tapi apa yang salah dengan rambutku? Terus aku harus ngapain dong? Tunggu, aku tahu. Kamu harus bantuin. Please, please, please. Kamu mau bantuin aku? Kamu emang baik banget. Langsung mulai aja. Ayo cepat. Wow, aku balik lagi. Hei, apa kabar? Kamu kenapa? Aku butuh rambut unicorn. Aku nggak tahu harus gimana. Biar aku lihat dulu. Serahkan padaku. Aku jago menata rambut. Duduk. Tunggu, kamu yakin nih? Aku pusing. Hah? Sampai mana tadi? Pakai ikat rambut ini. Ikat rambutmu kayak gini. Sekarang biar tambah tinggi, masukin rambutmu ke kerucut ini. Lalu ikat deh. Sejauh ini oke banget. Lilit terus rambutnya. Kita butuh lebih banyak ikat rambut. Saatnya menambahkan beberapa warna. Kamu pasti suka deh. Rambutmu jadi bagus banget. Sekarang jepit deh. Lihat. Wow, cantiknya. Aku belum selesai. Sekarang bagian belakangnya. Setiap unicorn punya ekor. Yuk, kunci rambutmu. Pasang hiasan ini di kuncir kudamu. Atau lebih tepatnya, kuncir ala unicorn. Masukin kayak gini. Oke juga nih. Kepang jadi satu, lalu ikat lagi. Biar makin aman, aku hampir selesai. Hanya perlu menambahkan sedikit gaya. Kasih hiasan unicorn. Biar tambah cantik. Pasang di sepanjang rambutmu. Tapi tanduknya layak dapat sesuatu yang istimewa. Kasih hiasan kayak gini, ini akan membuatmu makin berkilau. Tambahkan glitter di rambut. Cakep banget. Jadi berasa seperti seorang seniman. Sudah selesai. Dadah. Hah? Tapi, wow. Lihat rambutku. Sungguh menakjubkan. Siapa juga yang butuh salon? Aku suka banget. Nah, rambutku udah oke nih. Cantang dulu. Aku happy banget sama hasilnya. Terima kasih unicorn. Ke sekolah dulu ah. Jangan sampai terlambat. Semua buku udah masuk tas. Waktunya sekolah. Hah? Tunggu dulu. Kamu lupa ya? Kamu butuh make up unicorn. Kamu ngomong apa sih? Aku udah pake make up kok. Masa sih? Astaga. Ngeca dulu deh. Iya, kamu bener juga. Kamu butuh ini. Oh, ini juga. Ini nih alasannya kenapa aku yang harus turun tangan. Biar aku beresin. Apaan sih? Kok bisa sih? Namanya juga unicorn. Kaca mataku. Diam dulu. Aku mau bikin sebuah maha karya. Bakal jadi perbincangan dari generasi ke generasi atau beberapa hari. Tapi terserah lah. Aku butuh kuas baru. Kecil banget. Tapi pasti berguna. Hmm, boleh juga. Lalu ke bibir. Pakai lip liner dulu. Lalu tambah lipstick. Hmm, bagus. Oh, itu sih belum apa-apa. Lihat nih. Diam ya. Kamu akan bersinar seperti bintang. Jadi ngiri deh. Kalau aku yang pake pasti bagus. Sekarang jadi punya aku. Luar biasa. Wah, karyamu bagus banget. Ayo kembali ke rumah. Wow, ini adalah hari keberuntunganku. Centang lagi. Berangkat sekolah dulu, ah. Jadi kurang apa nih? Pertama rambut. Rambutku udah cakep banget. Jadi udah nih. Selanjutnya makeup. Yup, udah. Aku emang jenius. Satu hal lagi. Sayap. Tapi aku gak punya. Mungkin aku bisa ambil punyamu. Jangan harap. Tapi aku punya ide. Kita perlu belanja. Semuanya ada di sini. Ide bagus. Tapi aku cuma punya segini. Sudah kuduga. Tunggu dulu. Kayaknya bisa kuakali nih. Aku tahu harus ngapain. Aku butuh benda ini. Pelan-pelan aja. Berhenti. Pencuri kardus. Jadi gitu ya. Lepasin. Kuat banget sih. Aku butuh ini. Enak aja. Ini milikku. Aku menang. Oke, aku beli deh. Gimana, boleh gak? Coba sini aku lihat. Oke, sepakat. Sempurna. Ini dia sayapmu. Itu kan kardus. Tenang aja. Aku butuh pensil. Gambar sketsa sepanjang sayap. Pelan-pelan aja. Biar jadi sayap terbaik yang pernah ada. Tapi masih lebih oke punya aku sih. Sekarang taruh kawatnya. Lalu rekatkan. Ulangi lagi. Gabungkan semuanya. Selanjutnya, letakkan di atas vinil ini. Lapisi lagi. Tutup dengan handuk. Lalu setrika deh. Harus panas lho. Sudah cukup. Cakep juga. Pas seperti bayanganku. Wow, hasilnya pasti luar biasa. Tapi dipotong dulu. Pas di tepi kawatnya. Potong kelebihan vinilnya. Seru banget. Kayak bikin karya seni. Selanjutnya, ambil spidol. Gunakan ini untuk menambahkan detailnya. Garis berlekuk-lekuk. Satu lagi di sana. Hampir kelar. Aku udah gak butuh ini lagi. Sayapmu sudah siap. Spektakuler kan? Wow, kamu nih yang bikin. Kan aku emang ahlinya. Cobain deh. Sempurna. Bagus banget. Satu hal lagi. Gini baru bener. Aku terlihat luar biasa. Centang lagi deh. Udah semua. Akhirnya aku jadi unicorn. Tos dulu. Oh yeah. Lihat dia deh. Cakep banget. Cuma dia yang ada di kepalaku. Saatnya untuk tunjukin peson aku. Haha, asik banget. Coba pendekatan berbeda deh. Hei Alex. Kamu harus nonton ini. Ah, biasanya ini berhasil. Aku harus lebih langsung. Aha. Hei, lihat di sini. Yuhuu. Wow, aku gak bisa berhenti lihat ini. Mesti gimana lagi dong? Tunggu, aku tahu. Pinjem. Halo, aku butuh bantuanmu. Sekarang tunggu. Alex, lihat. Cepat, kamu harus lihat ini. Sudah, sudah terlambat. Apanya yang salah sih? Oh, harus buat yang simple aja. Aku tulis surat cinta untuknya. Dia gak mungkin cuekin ini. Mungkin gak? Kita akan segera mengetahuinya. Aku akan menggulungnya. Lalu taruh dalam selotip nano. Bungku selotip di sekeliling catatan. Tapi aku gak mau menutupnya. Aku akan buat kantong. Dan kasih glitter juga. Selipkan sedotan ke dalamnya. Rekatkan selotipnya. Aku panaskan dengan hair dryer. Udah cukup. Sekarang tiup sedotan. Selotipnya akan mengembang. Seperti balon. Ini seru banget. Selesai deh. Alex, tangkap. Hah? Dari mana ini? Apa yang terjadi? Lihat ke dalam. Ada sesuatu di sana. Ini keren banget. Ini pesan. Ini dia. Aku jadi bingung. Aku suka kamu. Tunggu. Beneran. Aku gak tahu. Aku juga suka kamu. Kita harus nongkrong. Udah lama ngimpiin momen ini. Hei Alex. Halo. Cantik deh. Kamu selalu baik dan manis. Jadi kamu bawa sesuatu untukku. Eh, apa? Mungkin sesuatu yang romantis? Kamu ngomong apa sih? Kamu lagi bercanda ya? Hah? Hari Valentine. Itu hari ini. Eh, tutup matamu. Uh, aku suka kejutan. Gawat, gawat banget. Aku harus cepat. Sani suka bunga. Kayaknya cukup. Hah, gampang juga. Sani, Sani. Tunggu. Ini gak akan berhasil. Tunggu sebentar. Fiu, capek banget. Aku belikan yang manis aja. Hmm, ini tampak enak. Aku segera datang, Sani. Oke, aku siap. Kamu boleh lihat sekarang. Kamu pasti suka ini. Ah, kamu yang terbaik. Semua orang bilang gitu. Mamaku salah tentang kamu. Hah? Gak apa-apa. Dan aku punya sesuatu untukmu. Aku buat khusus untukmu. Ini tanda cinta aku. Nih. Wow, repot-repot. Keren banget. Ini foto kita berdua. Kok kamu bisa bikin gini? Waktunya untuk kilas balik. Aku butuh selotip nano. Kelihatannya ukuran yang tepat. Aku udah memotong empat strip tipis. Gabungkan jadi satu. Aku mau membuat sebuah kotak. Lalu rentangkan selotip baru. Tempatkan ini ke dalam kotak. Lemburkan jadi satu. Lalu taburkan glitter di atasnya. Dan taruh selotip lagi di atasnya. Aku butuh kotak kedua. Aku membuat buku foto mini. Nih, buku ini memiliki semua momen lucu kami. Tempatkan ini pada salah satu kotak. Dan letakkan yang satunya di atasnya. Sekarang hanya perlu menutup bagian tepinya. Ini akan jadi engselnya. Seperti ini. Semudah itu. Sekarang tambahkan sentuhan akhir. Duh, jadi emosional. Aku janji gak akan nangis. Tes ini sulit banget. Oh, aku tahu. Aku gak bisa ingat apapun. Wah, aku ngapain sih? Aku harus tetap tenang. Hah? Suara apa itu? Hei, Sunny. Apa? Ada apa? Oh, iya. Maaf. Makasih. Aku tahu ini. Aku udah belajar semalaman. Seriusan. Hei. Hah? Apa lagi? Aku mencoba konsentrasi nih. Oh, maaf ya. Aku cuma cemas banget. Gak bisa duduk diam. Aku hanya perlu tarik nafas dalam-dalam. Temukan tempat bahagiaku. Tidak, gak berhasil. Menjengkelkan. Tunggu. Lihat itu. Aku jadi punya ide. Sebaiknya aku mulai bekerja. Ambil selotip nano. Goreskan kapur di atasnya. Udah cukup. Sekarang kelipkan sedotan dalam selotip. Satukan kedua ujung selotip. Seperti ini. Lalu digunting. Potong selotip yang berlebih. Lalu panaskan. Ini akan menutupnya. Sekarang tiup sedotan. Selotip akan mengembang. Lalu aku akan mendekorasinya. Lukis wajah pada selotip. Dan tambahkan kumis. Tampak bagus. Harusnya aku jadi seniman aja. Jadi bola stres. Sunny, stop dong. Duh, maaf. Coba ini sebagai gantinya. Wow, ini yang kubutuhkan. Rasa tegang mulai menghilang. Makasih. Cuma coba membantu. Sudah selesai. Aku sudah selesai. Sampai jumpa. Beneran. Aku tahu ini akan berhasil. Sampai jumpa.